Kipasnya mati, terus kipas aviator mati, ini kan? Saya keringi, dicurigai saya keringi, lagi saya keringi kendu, kipas mati, terus timbul jadi overhead overhead, jadi kita mau sampai kemuk dong di jam ini, kondisi air radiator sempat terkurang Sekarang kipasnya bisa kuternih, kipasnya kubung, tapi kipasnya sudah lagi cek, cekes Smashing apa-apa sebenernya, cirkulasi ya Namanya, kipasnya ada tonduk lembung, jadi kipasnya ada tonduk lembung, jadi kipasnya ada tonduk lembung Oh, ini buang angin, buang angin, buang angin juga nguras Iya, buang angin, buang angin Jadi, ini masalahnya Kejadiannya, kipas radiator mati, karena kan cekeringnya putus Iya, iya, putus ya Cekeringnya bermasalah Iya, bermasalah Kipasnya, kipasnya sudah nyala lagi Dan sekarang pengetesan Ya, karena jadi masalahnya tadi itu Air radiator Tumpah ya, ini nge-nge-nge-nge servoir ya, cadangan ya pak Nah, ini cadangan ini tumpah Nah, ini cadangan ini tumpah Dites sama buang angin Ini kalo.. Nah, kalo tonduk lembung, jadi.. Nah, ini masih penuh Ditungku sampe.. Kelembungnya, ini udah kecil pak Kelembungnya sih ilang kok Iya, udah, nguras Gitu.. Gitu.. Perlihatan lah, temannya Gini wis panas, otomatis kan.. Aik Aik Nanti keluarnya kesini Berarti ini selesai Ini tuh dibuang airnya? Dibuang Oh, ini dibuang Berarti caranya.. Iya, nah.. Pengen nyakit dan nganu meneloh Ini diganti air resi Oh iya.. Masuk ke mana? He.. Ngetap yang ganti air radiator ya Jadi disini kan? Buru radiator itu sudah sirkulasi Masih.. Jadi caranya.. Ceranya ya pak? Cuma pakai botol Berarti botolnya tapi misalnya disini segini Kok dituncuk ke gitu ya? Itu wangit begini pakannya.. Air.. Botol.. Bapaknya botol.. Dipasang.. Tas ya.. Tas ya gini ya? Nah.. Jadi prosesnya.. Seperti ini.. Dalam mengetahui kondisi radiator.. Yang bermasalah.. Masalahnya tadi.. Air radiator ini.. Tumpah.. Biasa dari reservoir ya.. Karena.. Overheat.. Overheat.. Karena kipasnya.. Mati.. Kipasnya.. Mati.. Karena.. Sekrenge.. Nah.. Jadi buat temen-temen.. Yang mengalami.. Ini masing.. Mobil.. Apapun.. Sama ya.. Ini bapak Toyota Corolla.. Intinya.. Kasusnya.. Untuk semua mobil itu sama.. Cara mengecek.. Kebocolan pakai radiator.. Tinggal dicek ya Pak.. Ini.. Air ditutup ya.. Ini masih.. Ini masih.. Bapak.. Ini.. Bukan gelombong.. Tapi getaran mesin ya Pak.. Itu gue jangan.. Kurang apa.. Keasat ya.. Enggak turun ya.. Enggak turun ya.. Enggak turun ya.. Kalau.. Mesin bermasalah.. Biasanya sini keluar kayak.. Buit.. Buit.. Kayak bisa.. Malah ini kan.. Air harusnya.. Nah.. Ini sudah dingin.. Ini karena.. Sekarang.. Kurang mesin.. Dan terus.. Volumennya sini.. Tersengkoin.. Sudah dikurangi.. Enggak boleh.. Kalau mobil.. Batas.. Gimana ya Pak.. Ya.. Itu masih ya.. Ini isinya ya.. Ini isinya.. Ini isinya masih.. Dan biasa nih.. Kalau.. Radiator normal.. Ketika dingin itu.. Dia masuk ke sini ya.. Ketika dingin.. Iya.. Mesin dingin.. Dia ngisi ke sini.. Tapi ketika mesin panas.. Dia turun.. Kok gitu ya.. Apa.. Gak boleh.. Kalau mesin panas.. Ini.. Volumennya bertambah.. Ini kan.. Ini kan.. Apa.. Pemuh.. 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 Jadi.. Sudah dikurangnya.. Terus ini.. Turun.. Ini sudah dipenuh.. Oh.. Berarti bertambah.. Ini panas.. Ini naik.. Bertambah.. Volume.. Di balik.. 1 cm paling ya.. 1-2 cm.. Terus.. Mesin dimatikan.. Mesin dingin.. Nanti berkurun.. Oh.. Ya.. Jadi.. Normalnya memang seperti itu.. Harus bersinturasi.. Dan.. Tambah lagi.. Informasi.. Biasanya.. Reservoir.. Ini.. Reservoir ini.. Tumpah-tumpah.. Jadi.. Dari.. Tutupnya.. Pak.. Nah.. 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 Ini tutupnya.. Nah.. Ini tutup.. Radiator.. Nah.. Aku mau.. Jelasin.. Tutupnya ya.. Tutupnya penting ya Pak.. Penting.. Jadi tutupnya ada.. Valve ya Pak.. Tutup pressure ya.. Ini kan.. Nah.. Tutup ini ya.. Jadi kalau tutupnya ini rusak.. Tuga bisa mengatubatkan overheat.. Karena.. Air di Reservoir tumpah.. Jadi ini masih.. Pastikan ini masih main ya.. Masih mau.. Nah.. Seperti ini Pak.. Masih normal.. Nah.. Ini cara crossing.. Membersihkan air radiator ya.. Pakai botol mineral.. Oke.. Coba Pak.. Nah.. Ini airnya.. Bening ya.. Karena baru.. Ambil.. Nanti bersirkulasi.. Yang kotor nanti naik.. Ini cara.. Tugah.. Untuk.. Mengganti.. Atau membersihkan air radiator.. Ini berlaku untuk semua jenis.. Mesin.. Jenis mobil.. Ini.. Ini.. Dua.. Tiga kali.. Ini sudah bersih.. Berarti.. Oh.. Berarti.. Berlaku kan berkali-kali ya.. Sampai ini kotor.. Nanti diganti lagi.. Gitu ya Pak.. Sampai tiga kali.. Biasanya bersih semua.. Dari kediam.. Jadi yang airyang masuk kedalam radiator itu.. Lebih bersih.. Karena.. Pakai air어지osity yang baru.. Dan kebetulan ini pakai.. Air biasa ya Pak.. Airhaft.. Air activity.. Air kan.. dengan usia mobilnya yang penting aman selalu dikontrol jangan sampai kehabisan jangan sampai lalai kelada yang bocor caranya cukup mudah dan praktis ya untuk mengecek mengetes kebocoran pada radiator ini bisa menyebabkan overheat pada mesin mobil teman-teman harus berpaspada dan selalu mengecek kondisi sistem pendingin ini digas-gas ya nah seperti itu teman-teman cara mengetahui kondisi radiator Oke sampai disini dulu ya video ini semoga bermanfaat jangan lupa di like share dan subscribe sampai cepat di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh